Yang pemirsa Gubernur Jambil Haris secara resmi membuka The Shadow Conference of Football and Sciences 2024 yang diselenggarakan ASPROF PSSI Jambi, bekerjasama dengan Universitas Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambil Haris berharap melalui seminar ini menghasilkan kajian-kajian yang menjadi edukasi bagi kebajuah sepak bola Indonesia ke depan. Untuk pertama kalinya di Indonesia, The Shadow Conference of Football and Sciences atau Konferensi Dasyadal Sepak Bola dan Sains 2024 dikelar oleh ASPROF PSSI Jambi, bekerjasama dengan Universitas Jambi. Acara ini merupakan seminar yaitu membahas tentang bagaimana sepak bola sesungguhnya dengan kajian-kajian yang telah diriset oleh semua pihak terkait dalam meningkatkan kualitas olahraga sepak bola Indonesia. Acara ini juga dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambil Haris. Turut hadir dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisadestria, Rektor Universitas Jambi Prof. Helbi, dan jajaran pengurus ASPROF PSSI Jambi, serta para presenter yang hadir dari Sabang sampai Marokke, bertempat di sebuah hotel dalam Ketua Jambi, Rabu 28 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris menjampaikan bangga bahwa sepak bola Indonesia sudah luar biasa dan semakin baju di era Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sepak bola Indonesia juga telah diperhitungkan tidak hanya di Asia, tetapi juga di tingkat dunia. Oleh karena itu, Al-Haris berharap perlunya konsistensi, baik bagi pegurus maupun pecinta sepak bola. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisadestria menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jambi atas dukung kajian secara terus berderus untuk PSSI. Ini sebuah perusahaan baru menurut saya di dunia sepak bola kita. Bahwa kita melihat hasil kajian-kajian teman-teman yang ahli di bidang sepak bola ini. Nah, kajian-kajian dia, sains yang akan dia lihat nanti, nah inilah model kita ke depan. Bagaimana menjual sepak bola kita, bagaimana nanti dalam sepak bola seperti apa sih, kembangannya seperti apa. Nah, saya kira penting, saya kira. Sebagai daerah komisi yang kecil, kita butuh ini semua. Agar kita bisa membesarkan sepak bola Jambi tentunya. Apalagi Jambi dengan banyaknya animo masyarakat yang hobi di sepak bola ini, sayang kalau tidak kita manage dengan baik, ya dengan sebuah perusahaan yang baik, nah kita minta di PSSI nanti mengadopsi apa yang akan disampaikan oleh pemerintah dari presenter nanti, dia akan menjadikan model kita. Kita harus model dalam mengembangkan sepak bola di Jambi ini, bahkan di Indonesia nanti. Ratu Tiso mengatakan bahwa acara ini merupakan acara yang istiqewa, karena mempertemukan para praktisi dan para peneliti di bidang sains dan sepak bola. Di dalam era sepak bola podret hari ini, pihak Jambi pun selalu mengembangkan inovasi-inovasi terkini. Kita harapkan dari National Conference of Football and Science ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi. Jadi besok akan dibagi menjadi tiga kelas, di mana riset-riset akan dipresentasikan. Dari 28 paper yang masuk, kita akan memilih top ten-nya, yang mana paper tersebut tidak hanya untuk area keilmuan atau yang link dengan jurnal, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Reza lebih lanjut, tapi akan juga kita bawa di PSSI Pusat untuk bisa ditelaah lebih lanjut di area Departemen Teknik bersama dengan tim dari Technical Development yang saat ini telah mengembangkan talent ID dan talent development juga. Jadi diharapkan 10 paper ini yang akan kita saring nantinya, riset-riset mana yang bisa kita implementasikan baik itu untuk area tim nasional ataupun untuk area nekologi.